Hai cofrens, disini kita punya soal tentang bilangan bulat dan pecahan. Di soal ini kita diminta untuk menghitung hasil dari bentuk ini. Pertama-tama kita harus kerjakan dulu yang di dalam kurung ya teman-teman ya. Yang di kurung selalu didahulukan, maka disini kita beribatas. 625 ditambah 225. 5 tambah 5 hasilnya 10, 0-nya disini, 1-nya disini. 1 tambah 2 hasilnya 3, tambah 2 lagi jadi 5. Maka 6 tambah 2 jadi 8, jadi hasilnya 850. Berarti 850 dibagi 150, dibagi 3. Disini kita punya pembagian dua-duanya, maka kita harus kerjakan dari yang paling kiri dulu. 850 dibagi 150. Maka disini kita bisa jadikan dalam bentuk pecahan dulu ya. Bagi itu kan per ya, berarti 850 per 150, maka 0-nya bisa sama-sama kita coret. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 5. 85 kita bagi dengan 5, hasilnya itu adalah, maaf, 85 kalau dibagi 5 itu hasilnya adalah 17 ya. Maka disini jadi 17 per 15 bagi 5, hasilnya 3. Maka jadi 17 per 3. Disini 17 per 3, lalu kita bagi dengan 3. Disini 3 itu kan adalah bilangan bulat, dimana berarti penyebutnya itu sebenarnya 1, hanya saja tidak ditulis. Nah, maka kita punya pembagian pecahan, caranya adalah, pecahan yang kiri tetap, baginya kita ubah jadi kali, pecahan yang kanan kita balik, jadi 1 per 3. Nah, maka sekarang kita punya perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut konsepnya ya. Maka 17 kali 1 tetap 17, per 3 kali 3 yaitu 9, jadi jawabannya adalah 17 per 9. Atau kalian bisa tuliskan dalam bentuk pecahan campuran, 17 dibagi 9, itu hasilnya adalah 1, sisanya 8, maka 8 kita taruh di pembilang, per penyebutnya 9 tetap. Semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya.